Intro Selamat siang pengirsa, saat ini kita akan membahas tentang Culture Activation Dengan tema From SNO to EVP Dan saat ini saya sedang bersama narasumber yang akan membahas tentang Culture Activation Yaitu Bapak Jaskar Hasidungan Selamat siang Bapak Jaskar Selamat siang Kita langsung aja ke pertanyaan pertama Pak ya Apa itu arti dari Culture Activation? Culture Activation itu merupakan program terkait Human Capital Management Ada tiga fokus dari Human Capital Management Yaitu People Development, Culture Development, Organization Development Program-program seperti People Development Seperti satu, Work-Life Integration Dua, Talent Management Tiga, People Development Empat, Learning Solutions Sedangkan program-program seperti Culture Development Itu seperti Culture Activation Employee Volunteer Program Dan yang ketiga, Creative Innovative Communication Sedangkan pada Organization Development Sedangkan pada Organization Development Program-programnya seperti Early Retirement Dual Career Management Dan Support Business Portfolio Jadi tema kita From SNO to EVP ini merupakan kategori kultur development Baik, tadi Bapak mengatakan bahwa SNO from EVP itu adalah kategori dari Culture Development Dari arti SNO itu seperti apa? Ya, SNO itu singkatan dari Societal Need Orientation Ini merupakan suatu aktivitas bakti sosial yang dirancang pada satu bulan setelah satu minggu kursus kepemimpinan SOSFIM 3 Reborn dari Telkom Nah, selama satu bulan itu Dilakukan bagaimana kita memiliki sensibilitas sosial di masyarakat Setelah satu minggu mendapatkan materi pembelajaran Seperti Driving Innovation, Achievement Orientation, Business Agreement, Building Partnership, People Development, Wawasan Kebangsaan, Business Leader, Regulatory Compliance SOSFIM 3 Reborn ini mengadopsi SOSFIM Internasional Bagaimana membangun pemahaman bisnis global melalui Global Mindset Inventory Atau JMI Global Mindset Inventory ini merupakan proses yang teruji Dari, dan penelitian panjang Dari Mansur Juvedan, PhD Dari Thunderbird School of Global Management Bagaimana membangun Global Leader Memiliki Global Mindset Sehingga dimampukan membangun suatu kapitalisasi market Melalui pertumbuhan intangible capital Psikologi capital Sosial capital Dengan demikian Maka mengedepankan intangible asset sebagai kapitalisasi yang berbasis pengetahuan Harapannya, perusahaan digital di era digital memiliki yang namanya perbandingan intangible asset Seperti intelektual kapital, psikologi kapital, dan sosial kapital Jauh lebih besar dari tangible asset seperti tanah, mesin produksi, dan gedung Jadi, SNO itu terlaluan di fase apa Pak? Dalam fase global mindset itu ada 4 fase Fase pertama itu learn Fase kedua itu connect Fase ketiga itu experience Dan fase keempat itu adalah coach Nah, social need orientation ini masuk di fase learn Bagaimana kita memahami masalah dan akar masalah Keinginan dan kebutuhan masyarakat, warga komunitas Setelah learn, dilanjutkan dengan connect Bagaimana menyatu dengan warga komunitas Baik secara fisik maupun secara non-fisik atau online Di saat connect inilah dibangun internal kohesi sesama warga komunitas Sehingga terbangun ketertarikan dan keterikatan atau engagement Dari program aktivitas yang disepakati bersama Untuk membangun suatu pengalaman bersama atau experience Ini diperlukan relawan atau volunteer Yang berperan sebagai coach Employee volunteer program atau EVP Adalah suatu inisiatif mulia Untuk mengembangkan community development Apa sih yang latar belakang Pak Jaspar ini Membangun rumah pemberdayaan masyarakat Di Cilengkram, Kabupaten Bandung, Jawa Barat Ya, Bandung itu menarik Jawa Barat itu menarik Untuk diteliti secara sosial masyarakat Survei kualitatif dengan data sekunder Menunjukkan bahwa Kabupaten Bandung Untuk lulusan SMP 30% tidak melanjut ke SMA Nah, survei kualitatif lainnya Data sekunder lainnya Rata-rata Masa sekolah di Jawa Barat Itu 7,8 tahun Yang ketiga Wawancara observasi dengan masyarakat Desa Cilengkram di Kapi Gunung Manglayang Itu menunjukkan bahwa Potensi ekonomi atau ekonomi rakyat Dibangun oleh sumber daya alam Atau resources based Nah, tantangannya adalah Bagaimana menggeser Potensi ekonomi rakyat Dari resources based Ke knowledge based Nah, disinilah peran Relawan-relawan Untuk memberdayakan masyarakat Melalui rumah pemberdayaan masyarakat Kemudian, apa sih Pak Yang menjadi enabler sukses From SRO to EFUP ini Pak? Ya Enabler itu secara umum dipahami Adalah dari People Process Technology Ya Jika diganti lebih lanjut Disini saya coba rumuskan 5W, 1H yang sudah biasa dikenal Itu harus dijawab Why, what, who, where, when, and how Tapi Di atas itu Ada 5W, 1H yang kita rumuskan Yaitu Untuk sukses atau enabler-nya Kita membutuhkan apa yang disebut Dengan wadah Wadah inilah sebagai Yang namanya rumah Pemberdayaan masyarakat Nah, selain W Kedua Itu harus ada warga Yang mau terlibat Di dalam wadah ini Nah, W ketiga Yaitu adalah Wawasan Wawasan apa yang harus diisi warga Dalam wadah ini Dan W keempat Itu adalah Wi-Fi Agar dia bisa Masuk dalam masyarakat global Nah, membutuhkan Wi-Fi In the home adalah solusinya Dan W kelima adalah waktu Mesti ada komitmen Baik dari sisi relawan Maupun dari sisi warga Untuk sama-sama Bertumbuh maju Dan 5W, 1H H terakhir Aktivitas ini harus memberikan harapan Jadi 5W, 1H Yaitu Wadah Warga Wawasan Wi-Fi Dan Waktu Dan harapan Inilah menjadi Enabler kunci Dari sukses SMO2 EVP ini Begian Mbak Lili Nah, mengapa hal ini penting Bagi Pancasabat? Ya Ini penting karena Dalam konteks Transformasi Saat ini Perlu mengeksekusi Dua transformasi Yang pertama adalah Transformasi bisnis Dan yang kedua Sekaligus Itu adalah Transformasi budaya Nah Transformasi bisnis Itu memang sudah sering dilakukan Tapi transformasi budaya Itu harus menyentuh Sampai ke ekosistem bisnis itu sendiri Yaitu Pelanggan Partner Supplier Dan masyarakat global Secara umum Demikian Kira-kira Pentingnya Hal ini Untuk dilakukan Bagaimana Pak Jasper Merumuskan strategi Community development Tidak kebetulan Melalui SNO program Sesungguh 3 ribon Yang selama Satu bulan Mempelajari Atau Lalu kehidupan Masyarakat desa Yang tinggal di kaki gunung Manglaya Disinilah dirumuskan strategi Kamus Kamus ini singkatan dari Knowledge At Manglayang Universal School Jadi K nya knowledge At A N nya Manglayang Universal School Nah Misinya Menjadi pelopor Pembaharuan Perdamaian Dan Pemberdayaan Anak putus sekolah Keluarga Dan masyarakat global Melalui Sekolah Online Kemudian Strategi Formulasinya ini Seperti apa Pak? Ya Strategi Formulasi ini Harus diuji Ya Dan harus Diteliti Secara Longitudinal Jangka panjang Yaitu Continuous Improvement Adalah Prakalian Antara Learning Experience Dan Walking Environment Ya Saat ini SES Diases dulu Seperti apa Pengalaman Belajar Warga Komunitas Learning Experience Diases juga Seperti apa Iklim Kerja Warga Komunitas Nah Selanjutnya Dibuat Satu Rancangan Jangka Panjang Bisa Bisa Tahun Satu Tahun Tiga Tahun Lima Tahun Sepuluh Tahun Bahkan Dua Lima Tahun Seperti apa Konsep Dan Rancangan Pengalaman Belajar Warga Dan Iklim Kerja Warga Yang Diharapkan Sehingga Terjadi Peningkatan Ekonomi Rakyat Yang Berbasis Knowledge Yang Bergeser Dari Resources Based Atau Sumber Alam Demikian Pak Kemudian Prosesnya Seperti apa Pak Prosesnya Itu Ketika Seorang Anak Putus Sekolah Maka Akan Dibina Secara Terbuka Melalui Community Development Kamus Berperan Sebagai Community Development Melalui Modernisasi Kejar Paket ABC Dengan Menggunakan Wifi Dengan Demikian Kejar Paket ABC Yang Selama Ini Ada Dimodernisasi Dengan Menghadirkan Wifi Knowledge At Malayang Universal School Berperan Sebagai Mediator Dan Wadah Untuk Itu Bagaimana Harapan Dapat Ditumbukan Akan Masalah Dari Putus Sekolah Ini Adalah Kerja Atau Membantu Kerja Orang tua Atau Jarak Yang Jauh Dengan Sekolah Nah Kehadiran Dari Knowledge Knowledge At Malayang Universal School Ini Akan Mendekatkan Proses Belajar Dan Mendapatkan Pengalaman Belajar Sekaligus Pengalaman Kerja Bersama Sama Nah Harapannya Tingkat Putus Sekolah Akan Semakin Rendah Dan Tingkat Harapan Hidup Semakin Tinggi Baik Pak Sambil Belajar Sambil Kerja Bagaimana Kepimpinan Dapat Dikembangkan Di sini Kamus Leadership Bagaimana Dan Berupaya Menyeimbangkan Prinsip Atau Cara Atau Style Monitoring Commanding Controlling Atau MCC Dengan Prinsip Desk Delegating Empowering Dan Supporting Untuk Memaksimalkan Kepemimpinan Secara Holistik MCC Monitoring Controlling Dan Commanding Ini Sangat Erat Hubungannya Dengan Transformasi Bisnis Dan Desk Delegating Empowering Supporting Sangat Erat Hubungannya Dengan Transformasi Kultur Demikian Mbak Deli Baiklah Pemirsa Demikianlah Tadi Pembahasan Tentang Culture Equipation Dengan Tema From SNO To EPP Dengan Aras Sumbang Kita Yaitu Bapak Jaspar Asidungan Baik Terima kasih Bapak Atas semangatnya Pak Semoga Sukses Menjadi Relawan Perusahaan Terima Kasih Merely